. Nasib Kang Deddy Mulyadi, suka bantu warga agar tak cerai, kini rasakan pahit digugat istri sendiri. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga anggota DPR Ri Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika. Pasalnya, Deddy Mulyadi resmi digugat cerai oleh sang istri. Dilansir dari Tribun Jabar, Humas Penadilan Agama Purwakarta, Asep Kustiwa membenarkan bahwa N. Ratna Mustika telah menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Gugatan cerai dari Bupati Purwakarta itu tercatat dengan nomor register 1662 PDT-G-2022 PA-PWK tertanggal-tanggal 19 September tahun 2022. Rencananya sidang perdana perceraian Kang Deddy Mulyadi dengan Ambu N akan digelar pada Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Hingga berita ini ditulis penyebab dari gugatan cerai yang dilakukan oleh Ambu N terhadap Deddy Mulyadi hingga kini belum bisa dikonfirmasi. Selain itu juga Deddy Mulyadi selaku tergugat juga belum memberikan keterangan. Kerap bantu warga agar tak cerai. Diketahui, Kang Deddy Mulyadi kerap membagikan aktivitasnya di Youtube miliknya. Salah satu yang kerap dilakukan Kang Deddy yakni membantu warga yang ditemuinya. Tak hanya soal keuangan, Kang Deddy juga kerap membantu warga urusan rumah tangga. Salah satunya membuju warga agar tak sampai cerai. Seperti yang pernah dilakukan Kang Deddy kepada seorang pengemis bernama Rasman pada tahun 2021 lalu yang ditayangkan di akun Youtubenya. Bahkan, Kang Deddy sampai mendatangi kampung halaman Rasman di Desa Rawameneng, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk membuju istri pengemis itu agar tak sampai bercerai. Usai dibujuk Kang Deddy, istri dari pengemis itu akhirnya sepakat kembali rujuk dengan sang suami. Bahkan, sebagai hadiah rujuk, Kang Deddy berjanji akan merenovasi rumah pasangan itu. Tak hanya itu, Kang Deddy juga memberikan uang rujuk dan tambahan modal untuk Rasman berjualan kerang agar tak sampai berjualan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!